Assalamualaikum apa kabar semuanya seperti biasa di Senin pagi yang cerah ini Bunda akan berkisah kepada kalian dan kisah kali ini berjudul kisah lahirnya Al-Amin Rasulullah Muhammad Muhammad SAW dikenal sebagai pribadi yang sangat jujur adil cerdas dan bijaksana tidak diragukan lagi sehingga beliau memiliki gelar Al-Amin bahkan ada kisah tentang kecerdasan dan kebijaksanaan Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi Rasul beginilah kisahnya terkisah di sebuah kabilah kami yang berhak kata Bani Abdul Muttalib bukan kamilah yang berhak sahut yang lain tidak bukan kalian yang berhak kamilah yang lebih berhak untuk menaruh Hajar Aswat itu kembali ke tempatnya seru yang lainnya begitulah semua kabilah merasa paling berhak untuk mengembalikan batu Hajar Aswat ke tempat asalnya perdebatan berlangsung berhari-hari semua tidak mau mengalah namun tidak ada satu pun ada yang bisa mengatasi kemulut yang bisa berdampak perang antar kabilah ini kemulut ini berasal dari sebuah kejadian besar yang terjadi di Mekah kejadian ini terjadi ketika Nabi berusia 35 tahun atau lima tahun sebelum beliau menerima Wahyu pertama sebuah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya hujan turun sangat lebat hujan itu membuat banjir banjir itu menggenangi kota Mekah merusak rumah-rumah penduduk banjir itu juga merusak bangunan suci Ka'bah beberapa bagiannya rusak termasuk bagian dimana batu Hajar Aswat tertempel bagian di dinding sebelah timur Ka'bah itu pun runtuh batu Hajar Aswat pun terhanyut terbawa oleh air bah tak jauh dari tempat asalnya perbaikan pun dilakukan empat sudut Ka'bah diserahkan kepada empat kabilah Quraish masing-masing bertanggung jawab atas perbaikannya mereka pun bekerja keras untuk memperbaiki Ka'bah mereka mengambil batu-batu yang kuat dari gunung sekitar Mekah hingga tiba saatnya meletakkan Hajar Aswat perselisihan itu pun mulai timbul semua berdebat merasa paling berhak untuk mengembalikan batu suci itu setelah sekian lama berdebat dan tidak menemukan kata sepakat akhirnya mereka mengadakan pertemuan di Darun Naduah sebuah tempat penting dimana semua keputusan yang dihasilkan di tempat ini akan punya pengaruh yang besar dalam perdebatan yang seakan-akan tidak menemukan ujung seorang tetua memberi saran dia adalah Abu Umayyah bin Al-Mugiroh dari Bani Mahzun kita mesti mencari orang yang bisa kita percaya semua orang menyetujuinya namun muncul pertanyaan siapakah orang yang dipercaya itu? siapakah dia? dia yang lebih awal datang ke Masjidil Haram itulah orang yang berhak mengangkat Hajar Aswat sekaligus mengembalikan ke tempat semula dialah orang yang berhak dan pantas dipercaya dan dipatuhi keputusannya seluruh hadirin mengiakan saran orang tua itu Masjidil Haram pada waktu itu belumlah seperti sekarang ini Masjidil Haram masih dipenuhi dengan berhala dan patung yang disembah oleh orang Quraysh jadi demikian keputusan bulat diambil siapa yang datang pertama kali ke Masjid yang berhak memindahkan Hajar Aswat dan seperti biasanya atas kehendak Allah Nabi Muhammad SAW adalah orang pertama yang biasa masuk ke Masjidil Haram bukan dengan maksud untuk menyembah patung dan berhala pun beliau datang bukan karena mendengar keputusan semacam itu orang-orang Quraysh pun meneliti siapa yang paling awal masuk ke Masjid ternyata ada dan dia adalah Muhammad SAW dialah Al-Amin dialah yang dapat dipercaya teriak mereka semua orang mengerubuti beliau semua orang berharap beliau adalah penengah yang akan mengakhiri kemelut antar kabila itu Muhammad SAW pun menerima keputusan musyawarah mereka letakkan batu Hajar Aswat pun dimulai orang-orang berkerumun mengelilingi Muhammad SAW mereka ingin tahu bagaimana beliau akan berlaku adil menengahi mereka semuanya Muhammad SAW lalu mengambil sorbannya dan membentangkan di tanah lalu dipungutnya batu suci tersebut dan diletakkan di atas sorban Muhammad SAW pun meminta kepada para pemimpin kabila Quraysh untuk memegang setiap sorbannya lalu bersama-sama membawanya ke tempat semula sesudahnya Muhammad SAW mengambil ajar Aswat dari sorbannya dan meletakkan kembali ke tempatnya demikianlah Al-Amin meletakkan kebijaksanaannya yang membuat semua orang tersenyum bahagia Allahumma salli wa sallim wa taslim wabarik ala Sayyidina Muhammad nah betapa cerdas dan betapa bijaksananya Rasulullah ya semoga kita bisa secerdas dan sebijaksana beliau begitulah kisah kali ini bagaimana kesanmu terhadap kisah tersebut? sekian dulu kisah kali ini sampai bertemu pada kisah selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati